Pemprov Jawa Timur sudah menetapkan status darurat terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun hingga kini di Kabupaten Ngawi sendiri belum membentuk Satuan Gugus Tugas atau Satgas PMK yang nantinya bertugas khusus melakukan penanganan dan mencegahan agar tidak sampai menyebar. Hingga saat ini Kabupaten Ngawi belum memiliki Satuan Gugus Tugas atau Satgas yang menangani masalah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini berdampak pada masih belum terkendalinya penyebaran kasus PMK yang belum dapat ditekan dan bahkan cenderung meningkat signifikan. Sekretaris Daerah Ngawi M. Sodik Triwidianto mengaku jika Satgas PMK telah terbentuk. Sejumlah unsur mulai dari relawan dan stakeholder terkait mulai TNI Polri, WBWD juga dilibatkan dalam Satgas PMK ini. Namun hal ini sangat berbeda dengan informasi dari Dinas Perikanan Dana Peternakan Setempat jika pembentukan Satgas tersebut masih dilakukan telah dan kajian oleh bagian hukum sebelum nanti ditetapkan. Termasuk saat melakukan pengecekan di bagian hukum yang membenarkan jika pembentukan Satgas masih dalam proses. Misalkan ada kasus, langsung mereka bergerak secara operasional di lapangan. Nah kemudian begitu kita dinyatakan daerah yang terpapar dari daerah lain baru tugasnya kita bawa. Dari relawan juga ada, dari beberapa unit-unit yang lain seperti instansi terkait juga dilibatkan semuanya. Sangat disayangkan jika PMK Pengawi sangat lamban dalam pembentukan Satgas PMK. Terlebih kasus PMK yang menyerang ternak mulai dari sapi, kambing, kerbau di Ngawi terus bertambah. Data terakhir sudah ada 500 ternak yang terserang PMK. 53 di antaranya dinyatakan sembuh dan 3 lainnya mati. Itu Wahyu, JDV, Ngawi.